Saya ini dulunya kerja ya, kerja saya memang saya IT juga kan, sempat kerja di Kementerian Perdagangan di Daglu saya, di Kementerian Perdagangan Luar Negeri bagian iFiling. Saya sedih melihat ondel-ondel itu, dalam artinya sebagai anak Betawi, kok gini-gini aja gitu, kenapa? Akhirnya timbul rasa penasaran dan akhirnya ikut nyemplung di dalam si ondel-ondel lah. Nah membuat si booming ondel-ondel itu, pada saat itu kita bikin ondel-ondel underwater. Ya agak marah orang tua, ya kebanggaan suatu orang tua lah ngeliat anaknya udah punya jenjang gitu kan. Kita tiba-tiba jadi ketukang ondel-ondel lah bahasanya gitu kan. Bahkan ya anak saya sendiri pun kalau ditanya temen-temennya bapaknya kerja apa, ya tukang ondel-ondel gitu kan. Ya sedih, tapi kalau misalkan saya dibilang rasa cinta saya kurang sama budaya, apa belum cukup gitu dengan hal kayak gitu. Yang memang kalau boleh dibilang, sampai berhenti yang namanya kita pengen punya jenjang pendidikan pun, pas megang budaya itu kita hilangkan. Fokus ke satu budaya, ditambah lagi pas masa pandemi mas. Kalau boleh dibilang ancur seancur-ancurnya goyang segoyang-goyangnya ya Rifki Albani gimana cara bertahan semua aset yang ada di rumah saya relain untuk dihilangkan demi pertahanan sanggar. Jadi kalau dibilang, bahkan bantuan-bantuan seperti kayak UMK, UMKM, apresiasi penggiat budaya. Sampai saat ini Rifki Albani hanya berupa ya paling sembako pemerintah itu ya memang karena kita warga ya, bukannya penggiat seni dan budaya. Ya itu kita masih terima, cuman kalau mengenai operasional ya itu apapun caranya yang kita lakukan. Tadinya Rifki Albani lakukan adalah seperti ngajar ke sekolah-sekolah, sekolahnya libur. Acara-acara dimana-mana gak boleh. Ya mau gak mau sementara ini ya kita turun ke jalan. Tapi bukannya turun ke jalan dengan target. Dalam artian targetnya itu setiap hari di drop kemana-mana. Itu enggak, Rifki Albani hanya sekedar hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari aja. Jadi alhamdulillahnya sih mas, mungkin berkahnya dari situ kali. Kalau saya bilang, udah saya lewatin lah masa-masa kemarin sulit stressnya. Udah saya lewatin dan alhamdulillahnya saat ini mungkin udah agak-agak mulai normal-normal lah. Pesanan juga udah mulai ada gitu ya. Tinggal bagaimana kita nanti ke depannya aja bareng-bareng sama anak-anak. Maksudnya untuk gimana caranya Rifki Albani tetap ada. Itu aja. Maksudnya Jadi kalau namanya ondel-ondel ini sebenarnya baru ya. Kenapa saya bilang baru? Karena masih zaman pemerintahannya Bapak Haji Ali Sadikin, gubernur pertamanya di KAI Jakarta. Sebenarnya nama aslinya ini adalah Barongan. Ada juga yang nyebut Balomen. Kalau orang tua dulu, saya sempat pelajari sejarah. Bahkan itu dulu ada satu kampung ya. Kena wabah penyakit namun di sesepu kampung tersebut memerintahkan warganya untuk membuat boneka raksasa berpasangan gitu. Nah diaraklah keliling kampung. Kalau orang tua saya sendiri nih ngkong gitu ya. Bilang musik itu pasti kenang-kenang-kenang gitu-gitu aja gak jelas gitu. Cuma diarak keliling kampung. Ada pun dapat uang itu adalah rasa terima kasihnya warga di Sawer gitu. Untuk menolak bala. Jadi kalau namanya ondel-ondel itu pas lagu dari almarhum Haji Bin Yamin Sueb. Nyo kita nonton ondel-ondel. Karena apa nama ondel-ondel ya? Almarhum memang orang kreatif yang bener-bener punya jiwa seni yang tinggi ya. Ondel-ondel dulu tangannya gak bisa main. Gondal-gandel lah kalau boleh dibilang. Bahkan saya pernah kalau ngeliat ondel-ondel itu kabur. Kenapa? Kita diuber-uber mau ditabok pake tangannya gitu. Gondal-gandel kan diputer-puter gitu. Nah ya itu dari situ. Pelesetan gondal-gandel jadi ondel-ondel sampai sekarang. Dan resmi jadi adat istiadatnya masyarakat Betawi di jaman Bapak Haji Ali Sadikin. Gubernur pertama. Ya hingga akhirnya orang-orang taunya ini adalah ondel-ondel. Namun kalau Mas main ke daerah-daerah Jakarta Pusat, Jakarta Timur masih nyebut barongan. Nah baru jadi ikonnya ini di tahun 2017 Mas. Peluncuran ikonnya itu tanggal 18 Februari 2017 tepatnya. Ini udah termasuk jadi ikonnya Betawi. Yang diresmikan Pergup 11 tahun 2017. Orang waktu itu saat itu Pak Jarot ya. Pak Jarot waktu Gubernur DKI Jakarta. Dulu itu fungsinya adalah tolak bala. Jadi kita bikin tuh ondel-ondel tuh seram. Ya contohnya kayak di belakang ini nih. Ini salah satu sisa sejarah yang masih saya pegang ya ini. Model-modelnya seperti ini. Dia masih kayu, masih pake ritual Mas. Jadi kalau ondel-ondel dulu itu pake ritual. Barongan ya sebutnya, seram dia berpasangan. Jadi kalau pengen tampil pun harus ada ritual seperti bubur merah, bubur putih gitu. Nah kopi, susu, air putih ya ini masih pake itu. Nah kalau sekarang ini kita kan menghilangkan image ondel-ondel itu yang selalu seram. Kita buat cantik, lucu, gagah gitu. Jadi orang gak ada rasa takut lagi. Karena fungsinya sekarang ini udah beda. Dimana fungsinya ondel-ondel ini adalah untuk hiburan rakyat. Dan kita buat ini juga karena mayoritas muslim ya di masyarakat Betawi. Gak boleh membuat patung yang bener-bener mirip seperti manusia. Contohnya misalkan kan ada orang bilang kayak model lo nih ada modelnya ngambil dari si pitung apa gimana gitu. Itu enggak gitu. Jadi kita namanya barongan itu ya kita buat apa ya. Pertama seram karena untuk menolak ruh-ruh jahat kan gitu. Dan berpasangan karena kita itu di muslim ruh itu pasti berpasangan. Begitu juga pas boneka raksasa ini dibuat. Ya waktu itu masih zamannya barongan ada juga yang menyebut balomen gitu. Ya kita buat berpasangan juga. Namun kalau untuk saat ini ya udah mengikuti perkembangan zaman dan menghilangkan image bahwa hondel-hondel itu tidak menyeramkan. Dan disukai sama anak-anak akhirnya. Karena modelnya cantik, gagah, lucu gitu. Tapi tetap menimbulkan kegagahan gitu. Itu keberanian. Perda wajib ikon di DKI Jakarta wajib ikon Betawi itu terbit setelah peluncuran 8 ikon sih ya. Sebenernya udah ada perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian budaya. Nah cuman karena udah ada peluncuran 8 ikon ini maka ya mewajibkan bahwa tempat-tempat destinasi pariwisata yang seperti mal, hotel, diskotik, panti pijat gitu wajib. Nah kalau pendidikannya seperti sekolah itu juga wajib. Kampus itu wajib. Cuman ya baru berjalan beberapa aja. Kalau untuk sekolah alhamdulillah saat ini Jakarta Utara udah gitu. Nah untuk tempat pantik pijat nih yang buat saya agak lumayan sulit gitu kan. Kenapa? Karena tempatnya itu minim. Alias kalau kita taruhin hondel-hondel ini malah makin cepit. Seperti diskotik juga. Ada beberapa yang mungkin tempatnya itu lobbynya itu gak terlalu besar gitu. Akhirnya kita akalin dengan menggunakan patung fiber. Yang penting ada simbol ikon lah ya. Di setiap meja terapisnya kita taruhin sepasang-sepasang gitu. Nah yang saat ini malah nih di masa pandemi ya. Saya coba program yaitu ya seperti yang Jakarta Bermasker pihak Polri gitu. Ya ondel-ondel yang kita buat ini menggunakan masker. Karena memang pesanannya sesuai dengan konsepnya. Jakarta Bermasker logonya ondel-ondel pakai masker. Ondel-ondel itu apa mayoritas warga Betawi itu kan muslim ya. Ondel-ondel dianggap berhala. Maka dari situ kita mengakali filosofi kembang kelapanya. Yang cewek ini 20 yaitu surat 20 sifat. Sebenernya ondel-ondel itu kalau pakai 20 itu kan dikit. Makin banyak makin bagus. Nah warna. Warna putih ini berarti baik gitu. Kalau merahnya jawara kan di Betawi. Cuman kalau baju identitas masyarakat Betawi itu adalah menjereng. Yaitu dimana warna-warna bertabrakan. Kuning ketemu hijau, biru ketemu merah. Ya kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nah ini topeng kita yang baru yang namanya Nandini. Yang viral kemarin. Nah ada lagi nih teman-teman. Sebenernya Arief Kealbani itu waktu berdiri pertama kali. Kita hanya produksi ini. Souvenir. Ketika kami main di daerah kawasan Monas. Disitu ada beberapa pedagang souvenir. Mereka tidak ada yang menjual boneka souvenir ondel-ondel. Melainkan hanya miniatur Monas, miniatur Beca, Delman gitu kan. Maka dari itu kita punya inisiatif bikin ini. Nah ini pertama kali produksinya Rifki Albani. Akhirnya berkembang. Topeng Rifki Albani yang pertama. Nah ini nih yang lebih unik nih. Ini namanya anis. Ya ini ya begini. Malah sekarang gubernur kita namanya anis juga. Anis maksudnya manis sebenernya. Manis-manis eh dipanggil lama-lama anis-anis. Ini bambu yang digunakan adalah bambu tali. Kenapa kita menggunakan bambu tali? Biasanya yang digunakan untuk kayak nyaman-nyaman. Seperti kerajinan bakul dan lain sebagainya. Untuk beratnya. Satu ondel-ondel ini sekitar 9 sampai 10 kilo. Kenapa saya tahu? Karena kalau lagi ngirim keluar daerah atau keluar pulau bahkan keluar. Kita timbang ini. Jadi kita tahu beratnya. Kalau masih baru bisa sampai 11. Karena masih basah kan bambunya. Filosofi ondel-ondel itu ya harus sesuai sama pakemnya. Kalau teman-teman pengen lihat itu silahkan dicek di Google. Ada di Pergub 11 Tahun 2017. Tentang peraturan atau peraturan gubernur ya. Yang ada di situ tentang bahan pakaiannya. Yaitu kain pucuk rebung, warna bertabrakan, jumlah kembang kelapa dan warna buka gitu. Sebenarnya sih kalau teman-teman bisa pelajarin itu insya Allah. Kita akan makin berkembang di merupakan senian ondel-ondel. Kalau sejarah ondel-ondel ngamen itu sebenarnya dari dulu kita ini seniman yang ada di Jakarta Pusat. Dari para senior kita. Yaitu ada Wapandi, ada Bang Yasin ya salah satunya itu. Waktu itu kita sepi bang berkesenian di DKI Jakarta ini. Akhirnya kita mengusahakan turun ke jalan. Tapi menggunakan alat musik yang memang saat itu belum terlalu pakemnya tuh belum terlalu sekarang nih gitu kan. Pake alat musiknya ada gendang tetep, gong, kempul, keneng. Cuma pake trompet dulu mah. Nah cuman kan karena masyarakat Betawi ini identik dengan musik gambang keromong. Akhirnya kita paduin. Namun gak mungkin kan kita sambil ngarak bawa keromong, bawa gambang. Akhirnya kita kolaborasiin, kita minimalisir itu alat-alat. Kayak keromong kita ganti ramai jadi kenong-keneng gitu. Gong, gendang dan akhirnya timbulah. Sekarang ini jadi ramai dan entah kenapa ada oknum ya yang menggunakan media rekaman. Sebenernya sumpah saya sendiri gak setuju. Karena kalo saya bilang itu mengemis mas. Mengemis. Jadi ondel-ondelnya itu mengemis ondel-ondel bukan pengamen. Karena kalo yang namanya ngamen itu menjual keahlian kesenian gitu kan. Ahlian dia apa, main gitar atau apa gitu. Itu namanya pengamen, jual karya seni. Padahal waktu saat itu di tahun-tahun 2011 kita sampe pengen ngamen ondel-ondel aja. Ada beberapa senior kita menggunakan alat musik yang memang bukan pakamnya Betawi. Seperti tam-tam, senar, drum. Tapi target untuk membeli alat musik si ondel-ondel gitu. Nah kalo yang sekarang ini menggunakan USB, rekaman, flash disk. Itu yang pertama gak ada unsur plus tarian. Tiba-tiba kadang-kadang ya banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan ondel-ondel. Tangan-tangan nakal, ya tindak kriminal juga ada gitu kan. Saya juga sangat menyayangkan. Yang saya takuti ini adalah sejarah yang akan datang akan mencatat. Bahwa ondel-ondel itu ada dua alat musik. Rekaman dan alat musik lengkap. Makanya jangan salah kapal kalo kita marah kalo ada orang menyembarangi si ondel-ondel ini. Misalkan menyalahgunakan ondel-ondel. Ya itu kita wajib marah. Karena beda loh cinta budaya sama sayang. Kita udah rasa sayang sama si budaya termasuk si ondel-ondel gitu. Dan timbulah sekarang ada notulen hasil kesetakatan rapat kemarin kita di Dinas Kebudayaan. Setelah pertemuan di Gedung Kasapol PP Pemprov DKI. Itu ondel-ondel dengan peraturan boleh ngamen di jalanan. Atau nggak boleh ngarak gitu ya. Namun sesuai dengan pakemnya. Dimana ondel-ondel harus menggunakan alat musik lengkap. Berpasangan, berpakaian rapi dan tidak boleh keluar jalur. Misalkan domisili sanggarnya ada di Jakarta Barat. Maka si ondel-ondel itu hanya diarak di area sekitar Jakarta Barat. Nah itu. Jadi sudah resmi. Harapan saya buat temen-temen di sanggar manapun. Sebenernya sanggar sih. Saya juga seluruh temen-temen sanggar dari luar daerah Jakarta pun kita dekat gitu. Target kita semuanya sama. Kalau kata Pak Anies Baswedan sendiri gubernur kita saat ini. Jangan pernah melestarikan budaya. Maksudnya kalau hanya dilestarikan taruh aja di museum. Itu selesai. Benar. Kita sama-sama mengembangkan budaya. Apa yang pernah dilihat orang itu jelek tentang budaya kita. Mari kita kembangkan bersama agar terlihat lebih rapi. Lebih teratur. Dan marwahnya ikon budaya kita ini akan tetap terjaga dengan kemewahannya. Karena apa ya. Kalau menurut saya itu negara yang maju itu adalah negara yang melestarikan budayanya. Itu aja. Jadi temen-temen buat saya. Saat ini mungkin ada yang menurut kita sama-sama lah. Rifki Albani juga belum terlalu baik untuk mengembangkan budaya. Tapi kita tidak pernah capek untuk belajar gimana caranya agar selalu terlihat mewah di mata masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!